I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the faith is, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll never show up. I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love. Setelah hengkang dari Persib dan menyeberang ke Bali United, Ardi Idrus, hati saya sudah di Bali. Ardi Idrus mengungkapkan tekadnya untuk mengerahkan kemampuan terbaik demi kejayaan Bali United di Liga 1 musim depan, maupun di AFC Cup musim 2022. Ardi Idrus jadi salah satu dari enam pemain baru yang sejauh ini didatangkan Bali United jelang bergulirnya Liga 1 musim 2022-2023. Selain Ardi Idrus, Bali United mendatangkan beg eksentrik Jajang Mulyana, Hendra Adibayau, Nofri Setiawan dan Ramdhani Lestaluhu. Bali United juga memutuskan mempermanenkan Ahmad Agung, beg yang di Liga 1 musim lalu dipinjam Serdadu Tridatu dari Persib ke diri. Setelah memutuskan pergi dari Persib, klub memberinya, panggung, untuk lebih dikenal luas publik sepak bola nasional, kini Ardi Idrus menyatakan, siap 100% berjuang untuk Bali United. Secara pribadi, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Karena yang terpenting dari sepak bola adalah hati, ujar Ardi Idrus dilansir website resmi klub, selasa 17 Mei 2022. Jika hati kita sudah di tim, maka apapun yang terjadi pasti terjadi. Dan hati saya sekarang sudah di Bali, jadi saya 100% akan berjuang di lapangan untuk Bali United, tegas Ardi Idrus. Di posisi favoritnya bermain, beg sayap kiri, Ardi Idrus harus bersaing dengan Ricky Fajrin yang selama ini seolah tak tergantikan perannya. Pemain asal Maluku Utara itu, oleh pelatih Bali United Stefano Cugura diprediksi akan diplot jadi beg sayap kanan. Ardi Idrus menegaskan dia tidak akan masalah ditempatkan di mana saat diberi kepercayaan bermain. Terpenting kata dia adalah bertanggung jawab. Saat di atas lapangan, semua hal bisa terjadi. Mau bermain di posisi manapun, yang terpenting adalah tanggung jawab. Itu adalah hal yang paling utama, ujar Ardi Idrus. Saya siap bermain di posisi manapun, baik di beg kiri maupun kanan. Keputusan bermain di posisi mana adalah pilihan pelatih. Alasan Kosteku memilih saya ke Bali United karena saya bisa di beberapa posisi itu, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!